Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan Fendi bengkel channel kali ini kita kedatangan Mio sporty 2009 gimana Mio ini mengalami hilang pengapian jadi untuk mengetes memang agak susah karena engkol sudah tidak ada ya kalau sudah tidak ada dan baterai pun sudah menggunakan baterai mesin semprot rumput mungkin ini ya agak gede nih kalau yang bawaannya lagi jadi di sini kita sudah menemukan penyakitnya dimana soket-soket kabel-kabel di CDI sudah amburadur semua dan terbakar yang lamanya ya jadi di sini kita sudah membeli CDI yang baru yang merek takaya takayama dan soketnya kita pun sudah kita beli yang baru jadi kalau soket yang sudah tidak ori lagi otomatis kabel warna kabel yang ada di soket yang baru ini tidak sesuai dengan yang ori lagi jadi di sini ini bisa Anda beningkan ini kabel yang ori masih bisa dibaca ya tetapi kalau yang tidak ori warna kabel sudah jauh berbeda oke di sini kita kita perlu merakit coba pegang dulu sediainya kita perlu menghapal sok dari sini ya gini ya ada tanda kunci dari soket jadi kita perlu mengambil dari sini ini nomor satu nomor satu dia nomor satu ke koil warna warna oranye ya coba sambungkan ke koil warna oranye ini Aduh sudah putus perlu di lukai lagi pakai mancis ya nomor satu ke kabel oranye yaitu koil ya oke kemudian setelah satu ini dua ke arah kanan ya hitungannya satu ini dua ke arah masa warna hitam masa warna hitam ya coba sambungkan setelah itu ke nomor tiga ini ke dua belas pol artinya dua belas pol ke warna kontak kontak warna coklat nomor tiga ke arah ke arah kuci kontak ya Aduh agak kawan ini agak repot dia menyambungkan kabel oke kemudian di nomor empat ini ke masa pulser ya yang warna merah ini masa pulser yang warna merah ini merah 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 putih merah putih merah putih ya coba oke kemudian yang terakhir ini ke masa warna putih hijau dari pulser juga oke ya sudah tepat pastikan tidak ada yang dempet supaya tidak ada yang konsuletik nantinya oke bisa bisa dibaca ya yang satu ini nomor satu ke warna oranye yaitu koil nomor dua ini dia masa ke warna hitam yang ketiga yang ke arah kunci kontak yaitu 12 pol warna coklat yang keempat ke arah masa pulser yang berwarna putih merah ini putih merah yang kelima yang terakhir yaitu pulser ke arah putih biru oke bisa kita tes dulu pastikan jangan ada yang dempet kabelnya oke ya oke busi sudah ada kata masuk ya oke bismillahirrohmanirrohim oke hidup oke ya sekian dulu tutorial dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh